Aku 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 akuook Kau nasibbuti 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 Kami pemdarahnya Mabile Mbelek Mbelek Kapi Mbelek Hup Hup Eu Hey Pernahkah anda ke Antartika? Kalau Antartika Pernah Tapi kalau ke Antartika Belum pernah Wah Sekarang mah enak Kalau anda sudah terkoneksi dengan internet Anda itu ibaratnya sudah menggenggam dunia Walaupun anda cuma berada di dalam internet Dalam kamar, Anda bisa berkeliling dunia Ya, kita pakai Google Earth Loh, Anda ini sedang membuka apa, Mamang? Yeh, udah dikasih hotspot, malah download GTA V Ya udah, aku hapus lagi kalau gitu Ya, ya nggak gitu juga dong Antartika memang menyimpan banyak misteri Bagi yang belum tahu, Antartika merupakan benua yang meliputi kutub selatan bumi Hampir seluruhnya terletak di lingkar Antartika Dan dikelilingi oleh samudera Pasifik, samudera Atlantik, dan samudera India Dengan luas 14,0 juta kilometer persegi Antartika menjadi benua terluas kelima setelah Eurasia, Afrika, Amerika Utara, dan Amerika Selatan Sebagai perbandingan, Antartika hampir dua kali lipat dari ukuran Australia Sekitar 98% dari Antartika ditutupi oleh es yang rata-rata ketebalannya minimal 1,9 kilometer Wah, dikasih sirup marjan enak nih Di sini yang kita lihat hanyalah dataran es yang sangat luas Tidak ada tetangga sejauh mata memandang Karena suhunya mencapai minus 89 derajat Celsius Membuat jualan es dawat tidak laku di sini Tentu suhu ini sangat-sangat dingin Dan manusia akan kesulitan tinggal di sini Karena itulah banyak yang tidak tahan dan cuma tinggal sebentar terus balik lagi Tercatat penduduk di Antartika hanya 1000-5000 orang Sisanya berdiri Itu pun mereka tidak tinggal tetap, melainkan hanya melakukan penelitian Kalau penelitian mereka selesai, mereka akan kembali ke Kampung Halaman Ya emang siapa sih yang bisa bertahan dengan kondisi alam se-extrem ini? Tapi dengan bantuan Google Earth, kita bisa melihat-lihat Antartika dari atas Bahkan tak jarang para manusia malah menemukan hal-hal aneh di sana Seperti apa itu? Nah, penasaran? Tidak Ya oke, kalau begitu mari kita terjun saja ke sana Putar intronya Iya, putar intronya Nomor 1 Apakah ini? Kalau kita membuka koordinat ini, yaitu 75 derajat Ya itulah Maka Anda akan diarahkan ke sebuah tempat di Antartika Yang memperlihatkan beberapa objek yang tampak aneh Seperti apa? Ya, ya lihat aja sendiri Ini seperti barisan perahu yang sedang melaju secara bersamaan Tapi, kalau dipikir-pikir, ya tidak mungkin juga ini perahu Karena itu kan permukaan es yang keras Manusia bangsa mana yang naik perahu di atas es Nah ini apa lagi nih hitam-hitam? Oh, bukan aku yang buat Kalau diukur menggunakan meteran Garis barisan objek ini panjangnya hampir 2 km Itu artinya objek ini sangatlah besar Banyak yang berkomentar Bisa jadi itu adalah pesawatnya alien yang terkubur oleh es Antartika Namun, setelah diselidiki Ternyata itu anu Ya, itu adalah lokasi stasiun Kohnen Jerman Yaitu fasilitas penelitian khusus musim panas yang dibuka pada tahun 2000an Bisa Anda lihat, beginilah bentuknya Tapi kok kalau dilihat dari atas, kenapa bentuknya beda ya? Kayak ada ekor-ekornya gitu Nah, inilah yang membuat sebagian warga masih bingung Ya kalau begitu lanjut saja ke nomor 2 Sekarang, kita nyebrang dulu ke pulau sebelahnya Tepatnya di wilayah terpencil Inggris di Georgia Selatan 810 mile dari kepulauan Valaklands Tepatnya di koordinat ini ditemukan dua garis misterius Awalnya, saya kira dua garis biru Ternyata itu adalah garis S Garis itu berakhir di sebuah benda Jangan tanya saya karena saya juga tidak tahu benda apa ini Benda apa ini? Ya, saya tidak tahu Namun lagi-lagi, para pecinta UFO mengatakan ini adalah UFO yang mendarat di padang es Mungkin dia kehabisan bahan bakar Tapi kalau itu UFO, kok bentuknya panjang-panjang begitu? Itu UFO atau... atau apa? Namun, setelah saya pusing kanan Ternyata tempat ini adalah lereng gunung yang miring Itu berarti bisa jadi itu hanyalah batu yang menggelinding dari atas gunung Eh, tunggu Tapi kalau batu itu jatuh menggelinding dari gunung, kok bentuknya memanjang gitu? Hmm, itu dia misterinya Nomor tiga Piring terbang yang tidak bisa terbang Oke, sekarang kita balik lagi ke Antartika Di sebuah pegunungan yang tak berpenghuni Ditemukan sebuah piring terbang yang kejepit Di situ tampak ada sebuah piring terbang yang hanya tampak sepotong Kalau saya ukur-ukur, tampaknya bagian yang tampak ini berukuran 15 meteran Sementara kalau diukur keseluruhannya bisa mencapai 40 meteran Dan itu cukup besar menurut saya Hal ini membuat banyak pakar menjadi kebingungan Dan saling berdiskusi di depan rumah Yeh Namun manusia sulit untuk mengecek ke sana Selain karena cuaca yang sangat ekstrim Juga kondisi pegunungan yang sulit didaki Entahlah Tapi disini banyak kemungkinan sih Bisa jadi itu hanyalah tekstur dari gunung tersebut Nomor empat Lah, siapa yang bangun kastil disini? Saat itu, seorang penduduk bumi sedang mencari alamat di Antartika Gak taunya alamat palsu Secara tidak sengaja, dia malah menemukan sebuah gundukan es Yang mereka kira itu kastil Kalau diukur-ukur, panjangnya bisa mencapai 160 meter dengan lebar 100 meter Kalau ini kastil, tentu sangatlah luas Tapi manusia dari bangsa mana yang mau membangun kastil di Antartika seperti ini? Elsa Lalu, kalau itu bukan kastil, terus apa? Ya bisa jadi itu hanyalah tekstur es Tapi aneh juga sih, kalau tiba-tiba muncul garis-garis semacam ini di permukaan es Amat manusia bangsa mana yang mau menggaris es sampai ratusan meter dalam kondisi cuaca sedingin itu? Ya, imposible Namun, menurut pakar kelautan Bercak biru tua di dalam cincin itu adalah air di atas es Semuanya mungkin adalah kolam atau danau dangkal yang membeku selama musim dingin dan sekarang menjadi musim semi Suhu yang memanas dan kemungkinan turunnya permukaan air karena pengeringan Telah menyebabkan permukaan es turun dan retak dalam pola dua lingkaran yang sangat besar Retakan tersebut memungkinkan sebagian air yang tersisa di bawah mengalir di atas es Paham gak lu? Nomor 5 Eh? Seperti kapal? Sebuah formasi es terlihat di antara gunung es Antartika Selandia Baru dan Antartika Pusat Es berbentuk kapal itu berada sekitar 100 mile di lepas pantai Antartika Seorang youtuber bernama Mr. MBB333 pertama kali memposting temuannya ini di Youtube Panjang batu es ini mencapai 128 meteran dengan kelebaran sekitar 65 meter Bentuk es ini mirip betul seperti kapal yang sedang terbalik Lengkap dengan corobong asap, buritan, dan aksesoris lainnya Beliau meyakini mungkin itu hanyalah yang tampak di permukaan Bisa jadi di bawah permukaan es kapal ini jauh lebih besar dari ukurannya Hal ini pun memunculkan banyak konspirasi di tengah masyarakat Ada yang mengatakan itu hanya kebetulan Ada yang mengatakan tidak ada yang kebetulan Ada pula yang kebetulan tidak peduli Dan ada pula yang rekit pisi Wah rejim sekali anda Namun dari semua prediksi tadi Anunya kembali kepada anda Mana yang lebih masuk akal buat anda Karena Antartika sulit untuk ditembus Makanya Antartika menjadi salah satu tempat misterius di bumi ini Yang diselimuti oleh es tebal yang sulit kita parut Kalau kalian punya kritik dan saran Silahkan kritik saja channel sebelah Terima kasih dan salam Ada yang mau kritik Terima kasih telah menonton!